20 ribu butir ekstasi asal Jerman senilai 32 miliar rupiah ini disita dari kantor pos Jakarta Utara dengan tujuan pengiriman ke apartemen Green Bay Pluit pada 20 Desember lalu. Dalam kasus ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengelabui petugas, ekstasi disembunyikan dalam kemasan makanan dan minuman. Paket ekstasi yang dikirim dari Jerman tersebut dipesan seorang narapidana warga negara Malaysia dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Selain ungkap penyelundupan ekstasi, di Tres Narkoba, Polda, Metro Jaya juga ungkap kasus narkoba lainnya dengan total barang bukti 8,2 kg sabu dan menetapkan tujuh orang tersangka. Ini diperuntukkan untuk tahun baru, acara tahun baru dan dikendalikan oleh LP dari LP atas nama A. A ini punya dua jaringan, yaitu dua orang khusus untuk mengambil barang ini dari kantor penerimaan barang, lalu satu orang yang khusus diambil nanti untuk diperdagangkan. Pengungkapan kasus narkoba untuk pasokan perayaan tahun baru juga dilakukan petugas Polres Bekasi, Jawa Barat. 2,5 kg sabu disita, sementara satu dari dua bandarnya tewas ditembak karena melawan saat pengembangan. Dari jaringan narkoba ini, petugas juga menemukan pabrik sabu di Cimanggis, Depok.